KASUS KAUKAN PENGAYAAN KASUS KAUKAN PENGAYAAN KASUS KAUKAN PENGAYAAN Polisi terus mendalami kasus penganiayaan bocah perempuan berusia 6 tahun yang menjadi korban pesugihan di Goa, Sulawesi Selatan. Saat ini kondisi korban AP kian membaik pasca menjalani operasi mata. Korban juga mendapat trauma healing dari rumah sakit. Sementara itu selain mengusut kasus kekerasan terhadap AP, polisi juga akan menyelidiki dugaan penganiayaan hingga tewas terhadap kakak korban. Secara umum bersamaan namun kita lebih fokus kepada kasus kekerasan terhadap anak. Dari kasus kekerasan terhadap anak pasti akan berkembang dengan informasi konsumsiasi yang akan kita kumpulkan. Jika memang ada indikasi tindakan kekerasan juga pada pihak lain atau yang di isu yang sudah berendara itu kita akan melakukan tindakan tegas. Hingga saat ini polisi telah menetapkan empat tersangka. Awalnya polisi menetapkan paman dan kakek korban sebagai tersangka kasus ini. Sementara kedua orang tua korban ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani tes kejiwaan. Terima kasih. selamat menikmati